Hai bun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih udah klik video ini ya kali ini saya mau memis buncis juga soun ya ini soalnya udah saya seduh dengan air hangat udah saya potong juga jadi agak pendek itu soalnya ya tidak terlalu merambat panjang ini ada buncis dan cabai hijau udah saya belah-belah gitu nih bumbunya simple hanya cabai bawang putih bawang merah aja ya cabainya digiling yang merah nanti ya teman-teman tapi saya belum giling Oke kita oseng ya buncis dan soun ya ini kayak kayak apa namanya ya kayak orang hajatan gitu ya ini kita mau tumis bawang merah bawang putihnya dulu ya panas minyaknya kita tumis bawang merah bawang putihnya ya tumis hingga harum dan matang bawangnya masukkan cabai yang udah digiling aduk-aduk sampai wangi ya sampai matang kita kasih air sedikit ya teka isi air sedikit temen-temen setelah mendidih airnya kita masukkan buncis dan cabai hijaunya ya aduk merata lagi saya mau kasih bawang eh bawang apa nih salami yang udah merana temen-temen tapi ini masih wangi kalau kita dimakan aduk lagi sampai matang buncis dan cabainya ya kalau serasa kurang airnya kita tambahkan lagi airnya sedikit kita makan kaldu bubuk terasa apa aja boleh temen-temen susun selera aja saya tambahkan juga gula pasir sedikit garam juga kita masukkan kita aduk-aduk lagi sampai merata bumbunya dan sampai buncis dan cabainya itu matang ya masaknya dikit karena saya sadar diri ya yang makan dikit ini juga nggak tahu laku apa enggak tapi saya ingin coba bikin ya karena saya suka soalnya ya lembut kenyal gitu temen-temen Oke kita aduk-aduk sampai matang saya mau kasih juga kecap manis ya sesuai selera aja berapa banyak ya temen-temen kita aduk lagi sampai merata kecapnya oke sekarang kita masukkan soalnya ya temen-temen masukkan di sini soalnya sekarang kita aduk soalnya ya dan kita gunakan api kecil aja supaya soalnya tuh lebih tanak gitu ya ini hanya satu bukus kecil soalnya temen-temen jadi nggak usah diaduk di luar ya langsung aja dipenggorengannya ini udah tercampur dengan bumbu sekarang kita koreksi rasanya ya udah pas atau belum saya tuh seringnya tuh agak manis ke gurih gitu ya bukusnya juga udah matang cabainya juga dan ini tinggal nunggu tanak aja soalnya ya kasih sedikit tirisan tomater lagi banyak tomat temen-temen kita gunakan ya biar lebih segera aja kita masukkan tomatnya ya aduk lagi sampai tomatnya tuh agak layu gitu temen-temen oseng bihun buncis cabai hijau alat tetes simpur jaya blog ya mudah simple dan rasanya tuh enak manis gurih gitu temen-temen ya nggak terlalu pedes juga ini udah matang ya kita matikan api kompornya temen-temen oke sekarang kita pindahkan oseng soalnya ya temen-temen ke mangkok nah seperti ini hasilnya wih enak banget nih temen-temen penyel-penyel gurih agak manis gitu ya dan ada segernya juga dari si tomatnya jadi deh tumis buncis dan soalnya ya olahan buncis juga cabai hijaunya dan ini soalnya tuh bikin nagih temen-temen tadi tuh ulekin cabai sama kemiri ya temen-temen karena ini masaknya dikit jadi porisnya juga dikit ya bumbunya pun sedikit tadi ya udah jadi temen-temen ya tumis bihun eh bukan bihun soun cabai hijau juga buncisnya ya oke sekarang kita nikmati tumisannya ya sekian dulu videonya ya terima kasih banyak sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati